Intro Untuk bisa menjawab secara kuat Tangan-tangan yang luar biasa Masa sekarang dan masa depan Kalau saya menjawabkan Adalah sebuah generasi Yang saya lagi lupa-lupa Bagaimana kita bisa bersama-sama Involve di dalam Memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran Dan terhadap penambilan kekuasaan Ya seperti pelbagai yang benar-benar Sembilan pimpinan ini Jadi ex officio nanti kalau ada sitar NPR Biasanya ketua DPR dan ketua DPD Saja yang memikir Saya musuhkan ketua DPD yang ex officio Bisa memikirkan ketua DPR dan ketua DPR Bisa di keluarga DPR Karena BPD Bukan makin yang kelengkup kerjanya Lebih sedikit di bagian DPR Misalnya di utang-tang Bapak menjadi pejabat Satu usaha yang sedia kepada Bapaknya sedara-sendara Bapaknya sedara-sendara Bapaknya sedara-sendara Bapaknya sedara-sendara Bapaknya sedara-sendara Bapaknya di utang-tang Kalau kita mau menimbang Undang-Undang Dasar Apakah mau diteruskan Atau mau diperbaiki Atau mau dipertahankan Itu secara teori Dan filsafat hukum boleh Artinya Undang-Undang Dasar itu kan Produk budaya masyarakatnya Sehingga kalau budayanya Sudah berkembang Ya Undang-Undang Dasarnya Berkembang juga Produk keperluan ekonomi Teknologi masyarakat juga Silahkan aja Kalau mau diubah Tetapi menurut saya Kalau mau ada perubahan itu sekarang Lebih baik mengubah Pasal 37 saja dulu Tentang tata cara mengubah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya